Halo, selamat datang di YouTube channel Helmi Laksono. Kali ini saya ada di kota Bern, Switzerland. Tepatnya di samping Sungai Arendt. Perjalanan ke Swiss saya tempuh sekitar 3 jam dari kota Paris menggunakan moda transportasi kereta. Sebelum sampai di Bern, saya turun di Geneva. Menikmati pemandangan Danau Leman yang bening dengan waterjet yang ikonik. Hingga akhirnya, saya pun menuju ke kota Bern. Kota yang begitu populer belakangan ini. Terutama nama sungainya, Sungai Arendt. Ya, sungai dengan airnya yang biru toska atau turkis atau turkuas. Sungguh menarik, bukan? Saya pun masuk melalui pintu masuk kemandian Marisili. Dan di sebelah sini adalah loker yang bisa disewa. Dari Paris sampai ke sini untuk melihat secara langsung seperti apa fasilitas atau keamanan dari sungai ini. Ikuti terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, di sebelah sini itu ada tempat turun dan di ini sebenarnya sudah ada semacam pelampung ya. Kalau misalnya nanti ada yang minta tolong, kita bisa lempar ban ini untuk menolong orang. Karena ini 500 meter dari bendungan, jadi sungainya sudah cukup dalam. Terima kasih telah menonton! Nah, di belakang saya ini adalah fasilitas itu petunjuk apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan selama berenang di sungai? Yang pertama ini, Yang pertama ini, Ada tulisannya, Yang pertama ini, Setelah menonton! Jadi, Jadi, Ini kan biasanya rame di saat musim panas ya. Jadi, Saat musim panas itu orang-orang pada berjemur. Berjemur, Nah, setelah berjemur itu tidak boleh langsung nyebur di sungai karena kulit kita membutuhkan adaptasi. Kalau kita tadi lihat di sungai ini ya, Warnanya memang gelap ya, Lumayan gelap, Tosca gelap gitu. Jadi, ini akan sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu di bawahnya itu ada batu atau ada apa. Jadi, ini adalah larangan untuk menyemplung di tempat yang tidak terlalu dikenal. Jadi, otomatis harus dikenal sih. Jadi, harus tahu. Gimana caranya tahu adalah mengajak pemandu atau orang lokal di sini. Di sini ada gambar pelampung. Pelampung tidak akan menjamin keselamatan dari Anda saat Anda berenang di sungai Are ini. Karena sungai Are ini ada bagian yang dangkal, ada bagian yang sangat dalam. Dan itu sangat berbahaya kalau misalnya pelampungnya kempes. Yang terakhir adalah Nah, disini ada peringatan terakhir bahwa jangan pernah sendirian berenang. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selama hanyut ya. Karena tempat ini memang asik untuk hanyut-hanyutan. Bagi orang-orang yang sedang ada di tengah sungai Are itu sebenarnya sudah dikasih tanda ya. Itu misalnya 100 meter dari dua tangga terakhir untuk naik dari sungai. Selain itu ada beberapa gambar atau simbol yang harus benar-benar dipahami. Sebelum melakukan aktivitas di sungai Are. Di depan sana terdapat beberapa layar ya yang sangat penting untuk kita ketahui. Di sana terdapat informasi suhu air di sungai Are maupun di toko lam renang. Selain dari papan tersebut kita juga bisa mengupload aplikasi namanya Are. Jadi sungai Are ini kan melewati beberapa kota ya. Jadi di aplikasi itu akan tertulis berapa suhunya di masing-masing kota. Nah sekarang kita lagi ada di kota Bern. Maka saya pun mencari informasi suhu sungai Are yang ada di kota Bern. Tadi dibilangnya 15 derajat Celcius ya. Coba saya mau nyobain untuk menyentuhnya apakah segitu suhunya ya. Ini sangat lumayan dingin ya. Dan emang dingin. Ini sudah lumayan tidak terlalu dingin. Jadi tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan yang namanya suhu. Jadi kalau mau berenang di sungai Are ini disarankan untuk sedikit demi sedikit menemani temperature atau suhu dari sungai, air sungai di sini. Di sungai Are ini. Nah sampai di sini pun kelihatannya tingkat keamanan di sungai ini sudah aman. Bahkan untuk kenyamanan bersama tempat sampah yang terpisah. Tadi ada informasi temperature air sungai disediakan juga. Jadi apalagi yang sebenarnya masih kurang dari sungai ini. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati belakang saya ini adalah bendungan dari sungai Are dimana ini adalah tempat yang lumayan berbahaya menurut kalian bagaimana dengan informasi yang saya berikan tadi apakah sungai Are ini aman apakah tidak silahkan dan komen terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton